6 bukti Gubernur Ahok bikin perubahan berarti untuk Jakarta. Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama dikenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos dan tegas. Namun bagi beberapa orang, sikap tegasnya itu dinilai kasar. Itu sebabnya cukup banyak orang yang gak ikhlas kalau Pak Ahok maju lagi dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Kenapa? Ya. Padahal di bawah kepemimpinan Pak Ahok banyak hal yang diubah jadi kece, loh. Gak percaya? Simak beberapa foto yang tersebar di media sosial akan keberhasilan Gubernur Ahok di bawah ini. Kamu gak bakal mempercayai matamu. Setelah melihat, bintang.com yakin, kamu bakal ridho kalau Pak Ahok maju lagi dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Lihat, yuk. 1. Waduh pelit yang memesona dan makin kece diperbaiki Pak Ahok agar lebih nyaman untuk hangout. 2. Waduh pantai indah kapuk pun gak malu-maluin sekarang. Lebih bersih, teratur, dan sedap dipandang. 3. Rumah susun atau rusun bentuknya jadi menarik. Warga jadi gak ragu tinggal di rusun yang disulap Pak Ahok jadi sekeren ini. Apalagi fasilitasnya dibuat komplit. Salah satunya rusun cengkareng nih. Guis. Sangat wow. Masih ragu kalau Pak Ahok maju di pilkada DKI Jakarta 2017. 4. Kali Jodoh dulu. Proses pembangunan RPT era Kali Jodoh berlangsung cukup cepat. Semua berawal ketika terjadi kecelakaan mobil Toyota Fortuner yang menewaskan 4 orang di Jakarta Barat pada awal Februari 2016. Pengemudi tersebut mengaku mabuk setelah pulang dari tempat hiburan malam di Kali Jodoh. Namun, itu bukan berarti Ahok menertibkan Kali Jodoh karena kecelakaan itu. Kasus Fortuner hanya buat aku ingat saja untuk menertibkan Kali Jodoh. Loh, kata Ahok ketika itu. Kali Jodoh merupakan kawasan tempat berjudi dan prostitusi. Tempat itu menjadi bagian kelam Jakarta dan aktif selama 24 jam. Ahok sudah ingin menertibkan kawasan itu pada 2014. Hanya saja, rencana penertiban itu berdekatan dengan penertiban waduk duit yang dilaksanakan pada akhir 2013. Kecelakaan mobil Fortuner itu membuat dia teringat, Kali Jodoh harus ditertibkan. Pada akhir Februari 2016, Kali Jodoh ditertibkan. Bangunan-bangunan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Sebagian warga menerima tawaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pindah ke Rusun Marunda. Sementara para pekerja seks komersial, PSK, tampaknya kembali ke kampung halaman masing-masing. Kini, kesan suram bekas tempat prostitusi itu hilang sudah digantikan nuansa hijau dari tanaman-tanaman. Tentu saja ditambah dengan bangunan-bangunan sebagai fasilitas penunjang RPTRA dan RTH. Kini, tinggal menunggu waktu RPTRA dan RTH Kali Jodoh dibuka untuk umum. Ahok pun sudah menjajal fasilitas-fasilitas di sana. Ahok tampak gembira membawa dua anaknya bermain skatebot dan menggowes sepeda BMX di bekas tempat prostitusi itu. 5. Tampilan stasiun Palmerah yang baru memang tampak lebih megah dan luas. Gate yang dibuat lebih banyak pun membuatnya tidak perlu mengantre lama untuk masuk stasiun. Tapi, jadi tambah jauh jalannya. Kaget karena baru dikasih tahu sekarang. Kalau waktunya mepet pasti jadi ketinggalan kereta, kata penumpang setia kereta rel listrik perjalanan tanah Abang Parung Panjang ini. Angga, petugas pengatur perjalanan kereta api, mengatakan, Pemanfaatan lantai dua stasiun Palmerah memang sudah dimulai. Namun, sebenarnya bangunan stasiun yang baru belum diresmikan. Ini cuma buat uji coba mesin gate, eskalator, dan elevator. Peresmiannya nanti tunggu benar-benar selesai pembangunannya, ujar dia. Namun, ia belum dapat menyebutkan kapan peresmian stasiun itu. Secara keseluruhan, stasiun Palmerah yang sekarang memang tampak lebih luas dengan bangunan dua lantainya. Tampak 13 gate berjajar di satu sisi lantai tersebut. Di sisi luar gate, tampak dua jembatan penyeberangan orang. Satu ke arah jalan tentara pelajar menuju Slipi. Itulah keberhasilan Ahok merombak Jakarta menjadi teratur bersih nyaman dan tertib membuat fasilitas umum bermanfaat sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton!